Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama channel Bakar Lombok Pada kesempatan kali ini Bakar Lombok akan memperlihatkan Tanaman yang sedang dikotor Yang kelima Disini pertumbuhannya Sangat maksimal Dan sangat normal sekali Dari efek dari pengotoran Yang keempat kemarin Karena pada posisi sekarang ini Lagi dikotor yang kelima Dengan pengotoran yang keempat kemarin Itu interval 5 hari sekali Dan pada hari ini Yang kelima Disini Bakar Lombok berada di tengah-tengah Di lahan tanaman sabe Dan sangat panas sekali Karena Bakar Lombok selalu memakai kacamata Ini ya sebatani Dan Biar tidak silau Karena bisa berbahaya Bantulan dari Pulsar grinteng ini Karena sangat terik sekali Kena sinar matahari Ini posisi saya berada di tengah-tengah tanaman Alhamdulillah Dalam Perawatan tanaman sabe merah besar Ini sangat bagus Dan jangan lupa dikasih like Comment dan subscribe Tentunya Dan ini akan saya Share terus Sampai panen ya sebatani Karena pertumbuhannya Kelihatannya sangat subur sekali Dan Kalau ini Tanaman ini Seandainya saya kasih pupuk Yang full Kemungkinan besar Sudah sangat Tinggi dan subur sekali Karena saya takutnya Itu monteng ya sebatani Pupusnya bisa Keriting Kalau kebanyakan pupuk Jangan lupa like Comment dan subscribe Di channel Membakan lombok Kita akan mengikuti Apa yang diberikan Pada tanaman ini Dan inilah penampakan Hasil dari Pemupukan kemarin Yang keempat Sabe tani Bisa dilihat sendiri Kalau dilihat dari Seperti ini Sangatlah bagus Dan untuk Perkembangannya Itu juga sangat Bagus sekali Dari hasil Pengocoran yang Keempat kemarin Dan sekarang Dilakukan pengocoran Yang kelima Dan bisa disaksikan Nanti Untuk perkembangan Setelah dikocor Yang kelima Ya sebatani Untuk itu Jangan lupa Dikasih like Comment dan subscribe Pada channel Yang bahkan lombok Untuk pengocoran Yang kelima Ini bahkan lombok Tetap menggunakan Yang pupuk pertama Sampai keempat Itu bahkan lombok Selalu menggunakan Pupuk-pupuk itu Untuk memacu Pertumbuhan Di masa Beketatif Untuk Masa Generatifnya Itu bahkan lombok Memulai Memasukkan pupuk Berunsur Kalium Kalsium Dan pospat Itu pada Umur sekitar 30 Untuk memasuki Awal Generatif Bahkan lombok Selalu menggunakan Pupuk Yang berunsur Kalium Kalsium Dan pospat Itu akan Saya lakukan Dan Untuk Pemupukan Yang keenam Nanti Sudah memasuki Fase generatif Yang sahabat tani Karena sudah Memasuki Umur 30 hari Sekarang ini Pemupukan kelima Ini berumur Sekitar 27 Hari Teri Maaf Suara Bahkan lombok Agak Karena Serang pelu Ini ya Sahabat tani Karena Tak enak Badan Dan Seperti itu Ya sahabat tani Untuk memberikan Asupan nutrisi Pada masa Bagitatif Untuk setiap Untuk setiap Lubang Itu dikasih Sekitar 200 mili Per Lubang Ya sahabat tani Karena Satu tangki Itu Habis Sekitar Dua bedeng Ya sahabat tani Untuk melakukan Pengocoran ini Sebaiknya Ya sahabat tani Ini dilakukan Dua orang Itu lebih cepat Dan Bisa Memberikan Pekerjaan Yang lain Setelah Pengocoran Itu Nanti Dilakukan Pembersihan Tunas Yang Dari timur Itu Sudah Panjang Sekali Ya sahabat tani Untuk Perempelan Dan pada Pagi hari ini Dilakukan Pengocoran Dua orang Dengan Baik Dan cepat Dan ini Sahabat tani Penampakan Dari hasil Pengocoran Yang keempat Dumbuhnya Sangat Serempak Sekali Diberikan Asupan 250 Mili Kiter Per lubang Untuk Umur Sekitar 23 hari Ini Efek Dari Pemupukannya Keempat Ya sahabat tani Untuk Efek Pemupukan Yang kelima Belum Belum Saya share Nanti Akan Saya share Juga Ya sahabat tani Di Video Video Bahkan Nombok Dan jangan lupa Kasih like Comment Dan subscribe Ya sahabat tani Untuk membantu Channel Bahkan Nombok Bisa Perkembang Ini Sudah Besar Sekali Dan Tumbuh Lagi Sangat Cepat Tunas Airnya Dan Ini Seperti Ini Saya Lakukan Perempelan Ya sahabat tani Dan Sudah Mengeluarkan Buahnya Ya sahabat tani Bakal buah Untuk Pecah Y Pecah Cabang Yang Di Atas Ini Sangat Luas Sekali Dan Tidak Ada Yang Bule Ya sahabat tani Karena Di sampingnya Itu Banyak Pohon Pohon Jagung Dan Seperti Ini Perkembangannya Sangat Cepat Dan Luar Biasa Kalau Ini Bisa Dilakukan Cepat Ya sahabat tani Sebenarnya Tapi Mbak Nombok Tidak Mau Karena Tanah Sangat Subur Sekali Kita Menggunakan Sistem Alon Asal Kelakon Seperti Ini Daun Sangat Bagus Tidak Terlalu Wujud Tidak Terlalu Kuning Dan Sedenggan Istilah Alhamdulillah Sangat Bagus Sekali Bagi Saya Dan Itu Ada Teman Saya Sedang Mengocor Dan Bisa Dilihat Lagi Ya sahabat tani Untuk Ber Perkembangan Demi Perkembangan Nanti Akan Saya Share Di Channel Yang Bahkan Lombok Jika Video ini Dirasa Bermanfaat Silahkan Kasih Like Comment Dan Subscribe Dan Tingginya Sejengkal Bermanfaat 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 Silahkan Kasih Like Comment Dan Subscribe Tentunya Ya sahabat tani Dan Pahami Isi Dari Video ini Lakukan Dan Ini Bakal Buah Ya sahabat tani Karena KNO3 Maksud saya 20 liter Yang Seperti Digendong Teman Saya Itu Cukup 11 Aqua Pupuknya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai